Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita mau berpikir dengan lebih jernih dan tulus Insyaallah akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang baru Kecuali kalau kita berpikir dengan kedenggian Maka ilmu sejati tidak akan masuk Justru yang masuk adalah syaitan Jika kita membaca sejarah, membaca buku, melihat fakta dan sebagainya Seharusnya sohabat bertanya-tanya Kenapa banyak sekali orang-orang yang menjadi mu'alaf Kenapa mereka para cendikiawan, ilmuwan, profesor, dokter, pendeta, promo, suster, brother Berbondong-bondong masuk Islam Ada apa gerangan? Mengapa mereka malah memilih agama teroris, agama kekerasan, potong tangan, potong leher Mengapa mereka mau, maunya memeluk agama, pedofili, hausek dan sebagainya Contoh kecil mereka yang menjadi mu'alaf Nikolas Anelka Frank Liberi, Muhammad Ali, Mike Tyson Dan banyak tokoh olahragawan lainnya Kemudian Iskandar Amin Devi, putra pembuat film anti-Islam Amon Van Damci Menjadi mu'alaf Dr. Kate Lee Moore Ini tak mungkin Muhammad pasti menggunakan mikroskop Marmadu Pikal Mu'alaf pertama yang Terjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris Amon Van Dam Prosedur film Hina Nabi Muhammad Naik haji Juara tinju dunia Muhammad Ali Atau legenda basket Karim Abdul Jabbar Andri Ditcharson Anggota Senat Amerika Pengakum Al-Quran Lady Evelyn Bangsawan Inggris yang pertama kali naik haji John Ridley Mantan jurnalis BBC Yang menemukan jawaban dalam Islam Kat Stephen Yang memutuskan menjadi muslim pada tahun 1977 Dan mengubah namanya menjadi Yusuf Islam Michael Jackson Eskip dan Snobdog Kemudian ada lagi Mantan pendeta Yusuf Estens Robes Grant Felix Siu Irene Hendono M. Yahya Waloni Dan masih banyak yang lainnya Mengapa demikian? Apakah bagi anda umat Kristen tidak bertanya-tanya? Kenyataan yang mengharukan adalah Ketika para tendikiawan menjadi mu'alaf Justru mereka yang berjuang dengan sekuat tenaga Untuk melakukan dakwah dengan jiwa dan raga Justru muslim dari lahir banyak yang tidak memiliki giroh atau gairah Seperti mereka Mereka lah garda terdepan yang memancangkan bendera Taukid Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Tidak boleh menyekutukan atau menduakannya dengan cara apapun dan bagaimanapun Kata dia Saya berdoa semoga semakin banyak yang menggunakan akal sehat Kemudian menjadi mu'alaf dan berjuang bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!